ya teman-teman semua selamat datang kembali ke channel ini teman-teman di video sebelumnya kita udah bahas ya tentang guilt tripping yang biasa dilakukan oleh seorang narsistik kepada korbannya nah di video kali ini kita mau bahas lebih dalam lagi teman-teman bagaimana taktik seorang narsistik untuk melakukan guilt tripping tersebut kepada korban-korbannya dia ada beberapa yang akan kita bicarakan tetapi kita akan mulai dari beberapa yang paling umum dahulu dan kemudian baru beberapa yang biasanya tidak terlalu tentara atau secara halus dilakukan oleh seorang narsistik oke mari kita mulai yang pertama ya teman-teman guilt tripping yang dilakukan oleh seorang narsistik yang paling umum itu yang mungkin teman-teman semua tahu itu kita udah tahu biasa namanya itu playing victim oke dari namanya aja kita udah tahu nih jadi ketika misalnya kalian nih kalian berusaha mengkonfrontasi si narsistik akan kesalahan yang dia buat akan konsekuensi perbuatan yang dia lakukan kalian berharap ketika kalian mengkonfrontasi dia kalian meminta pertanggung jawaban dari dia kalian berharap dia akan sadar menyadari kesalahannya dia kemudian bertanggung jawab akan kesalahannya dia tetapi kita tahu si narsistik gak akan melakukan hal tersebut dia justru akan berusaha mencari cara untuk melarikan diri dari konsekuensi hal tersebut dan playing victim adalah salah satu hal paling favorit yang dilakukan oleh seorang narsistik yaitu kondisi dimana si narsistik kemudian memposisikan dia justru sebagai korban dan membuat kalian para korban guilt tripping tersebut yang mengkonfrontasi dia itu justru kemudian merasa bersalah ketika kalian meminta pertanggung jawaban dari dia kita sering akan mendengar hal-hal seperti aku ini memang gak pernah bener ya di mata kamu apapun yang aku lakukan selalu saja salah di mata kamu atau berpura-pura menjadi seseorang yang sangat lemah misalnya aku memang manusia tidak berguna aku memang selalu saja tidak pernah melakukan sesuatu dengan benar pokoknya apapun yang dia lakukan sehingga seolah-olah dia itu adalah korban dan kalian itu adalah orang yang jahat karena kalian mengkonfrontasi dia dan meminta pertanggung jawaban dia seolah-olah kalian yang menindas dia dan ketika ini dilakukan terus-menerus ini membuat kalian semakin lama semakin merasa bersalah karena seolah-olah kalian terus-menerus mencari kesalahannya dia padahal itu sebenarnya hanya taktik dia untuk melarikan diri dari kesalahan atau tanggung jawab yang sebenarnya harusnya dia tanggung oke itu yang pertama yang kedua itu adalah blame shifting blame shifting adalah kondisi dimana ketika memang seorang nasistik yang melakukan kesalahan ketika kalian meminta pertanggung jawabannya dia dia dengan gagah berani justru menyalahkan kalian ya kita tahu ini adalah ciri khas paling utama dari seorang nasistik ketika kita orang normal ya ketika kita misalnya dikonfrontasi akan kesalahan kita kita melihat ke dalam diri kita dan berpikir bahwa apa yang benar-benar saya lakukan apa kesalahan yang saya lakukan dan saya akan mengintrospeksi diri saya dan menjalankan kewajiban yang harusnya saya lakukan tetapi seorang nasistik ketika dia dikonfrontasi dia nggak akan berlihat seperti itu dia nggak akan lihat ke dalam diri dia hal pertama yang dia lakukan dia pasti akan membela dirinya lebih dahulu dia pasti akan mengatakan bahwa saya nggak salah sama sekali apapun kondisinya seorang nasistik nggak akan mengaku salah dan blame shifting adalah cara dia untuk memindahkan kesalahan yang dia lakukan kepada korbannya contohnya ketika misalnya kalian punya teman seorang nasistik atau pasangan seorang nasistik yang begitu egois yang tidak mau berbagi pekerjaan dengan kalian kalian merasa marah kalian merasa kesal dan kemudian ketika kalian mencapai puncaknya kalian mengkonfrontasi dia dan berkata bahwa haruskah saya melakukan semuanya sendiri bukankah kamu harusnya bisa membantu bukankah pekerjaan ini tugas ini seharusnya dibagi ketika orang normal kemudian akan berpikir dan kemudian merasa tidak enak hati seorang nasistik akan melawan balik pada saat itu juga dan berkata bahwa kamu itu terlalu berlebihan kamu selalu komplain akan segala sesuatu kalau kamu mengerjakan itu semua dengan benar kalau kamu itu tidak malas semua pekerjaan itu akan selesai ini semua itu sebenarnya salah kamu karena kamu memang tidak becus mengerjakan semuanya itu adalah cara si nasistik menekan balik korbannya yang sebenarnya si korban memang meminta hal yang menjadi haknya dia tetapi bagi seorang nasistik pantang bagi diri dia untuk disalahkan sehingga dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memindahkan kenyataan bahwa yang bersalah itu adalah korbannya kamu bersalah karena kamu berani komplain sama saya dan dia akan menggunakan segala cara manipulasi untuk meyakinkan yang bersalah itu adalah korbannya dan ketika ini dilakukan terus menurus si korban akan percaya bahwa dirinya lah yang bersalah yang ketiga taktiknya itu bisa melalui juga gaslighting mudahnya adalah gaslighting adalah cara dari pelakunya untuk mengaburkan realita yang ada sehingga membuat korbannya merasa ragu dengan apa yang dia percayai ini contohnya misalnya di dalam hal keuangan ketika misalnya pasangan kalian seorang nasistik kita tahu kecil kemungkinan seorang nasistik itu akan jujur tentang keuangan dan ketika kalian ingin mengetahui tentang keadaan keuangan kalian yang sejujurnya dari si nasistik dia akan berusaha mengaburkan realita yang ada oke ketika kalian misalnya mengkonfrontasi dia tentang keuangan kalian yang amburadu karena aktivitas yang dia lakukan si nasistik kemudian akan berusaha mengaburkan realita tersebut dan kemudian justru membuat kalian bingung ketika kalian berkata kepada dia kenapa kamu begitu boros kenapa kamu tidak jujur kenapa kamu harus membeli ini dan itu dan itu dia mungkin tidak akan berusaha menjelaskan yang dimaksud karena dia tahu itu akan membuka kesalahannya dia tetapi dia justru mengaburkan realita dengan mengatakan bahwa semua kesulitan keuangan kita itu bukan karena saya tetapi karena kamu karena kamu beli ini karena kamu beli itu karena kamu menggunakan untuk ini dan itu dan itu berusaha membuat korbannya itu bingung dan ketika itu dilakukan terus menerus semakin lama si korban kemudian semakin tidak percaya kepada dirinya si korban kemudian mulai percaya bahwa oh sebenarnya pangkal kesusahan keuangan keluarga kami itu karena saya yang memang tidak bisa mengatur keuangannya saya padahal memang keadaan keuangan keluarga mereka memang hancur lebur itu karena keculasan yang dilakukan oleh si nasistik tetapi ketika hal tersebut coba dibicarakan jalannya buntu dan berakhir dengan fakta di mana korbannya justru menyalahkan diri dia sendiri karena gaslighting yang dilakukan oleh si nasistik yang keempat itu melalui projection projection itu adalah keadaan di mana si nasistik itu tidak bisa menerima kenyataan yang memang buruk tentang diri dia jauh di dalam lubuk hati dia dia tahu bahwa dia itu seorang pribadi yang buruk sifat-sifatnya memang jelek dan dia banyak melakukan kesalahan ataupun abuse tetapi dia nggak mau terima itu karena egonya dia kemudian dia mencoba mencari cara untuk melarikan diri dari situ dan kemudian menciptakan sebuah realita baru realita yang hanya dia yakini bahwa yang melakukan kejahatan itu adalah partnernya dia nah projection itu adalah salah satu cara untuk memindahkan rasa bersalah dia itu kepada pasangannya dia atau partnernya dia jadi ketika si nasistik itu merasa bersalah misalnya dia melakukan perselingkuhan abuse fisik finansial atau apapun itu karena dia merasa bersalah dia kemudian menuduh pasangannya yang melakukan itu dia yang selingkuh dia menuduh pasangannya yang selingkuh nah ketika tuduhan-tuduhan tersebut dilakukan terus menerus kepada korbannya tersebut korbannya semakin lama dalam tanda kutip semakin mempercayai itu apalagi ketika projection tersebut digabung dengan manipulasi yang lain dengan silent treatment dengan gaslighting mengaburkan realita yang ada sehingga korbannya kemudian percaya bahwa dia adalah pribadi yang buruk padahal sifat pribadi yang buruk dari korbannya tersebut itu sebenarnya adalah proyeksi yang dilemparkan dari si nasistik kepada korbannya oke dan rasa bersalah yang ada pada korbannya tersebut itu sebenarnya rasa bersalah yang ada pada diri si nasistik yang dipindahkan melalui projection kepada korbannya yang kelima guilt tripping itu juga biasa dilakukan melalui silent treatment oke kalau yang ini teman-teman juga sudah pasti tahu gitu ya silent treatment yang dilakukan oleh seorang nasistik itu sesuatu yang kita tahu sangat kejam dia melakukan silent treatment itu untuk menghukum korbannya ataupun untuk mengontrol korbannya termasuk membuat korbannya itu merasa bersalah ketika korbannya merasa bersalah dia bisa secara lebih leluasa mengontrol korbannya oke nah silent treatment itu bisa dilakukan secara acak secara tiba-tiba itu semua untuk membuat bingung korbannya jadi kasusnya bisa saja ketika korbannya tidak tahu apa-apa tidak tahu bahwa dia melakukan kesalahan apapun gitu ya tiba-tiba si nasistik kemudian melakukan silent treatment dan mendiamkan korbannya dan ketika korbannya kemudian mencari tahu ingin minta penjelasan dari sinasistik sinasistik tidak memberikan penjelasan apapun tentu saja kalau kamu orang normal kamu merasa bingung akan hal tersebut dan ketika kamu bingung dan tidak mendapat penjelasan kamu semakin lama semakin frustasi dan ketika kamu semakin lama semakin frustasi kamu merasa bersalah karena posisinya kamu adalah korban kamu yang didiamkan kamu yang dicuekin sehingga kamu kemudian merasa bersalah tetapi kamu tidak tahu kesalahan kamu itu apa dan bagaimana mungkin kamu memperbaiki kesalahan kamu kalau kamu tidak tahu kesalahan apa yang kamu perbuat nah ini salah satu tatik seorang nasistik melakukan guilt tripping tujuannya apa ya tadi kita bilang satu mengontrol kedua itu bisa juga teman-teman karena dia sebenarnya melakukan sebuah kesalahan ketika kalian bertanya tentang kesalahan yang dilakukan si nasistik dia kemudian suddenly tiba-tiba melakukan silent treatment kepada kamu kamu bingung kamu merasa bersalah akan hal tersebut kamu merasa silent treatment yang terjadi itu semua terjadi karena salah kalian yang bertanya kepada dia padahal itu kan sebenarnya sesuatu yang normal tetapi itu adalah salah satu cara bagi si nasistik untuk melarikan diri dari konsekuensi kesalahan yang dia buat oke jadi untuk mengontrol membuat kalian merasa bersalah melarikan diri dari konsekuensi kesalahan yang dia lakukan ataupun ketika misalnya kalian tidak mau melakukan apa yang dia mau tentu saja kan sebuah hubungan yang sehat itu tidak selalu harus menuruti apa mau dari partner kalian bisa saja menolak melakukan apa yang dia mau tetapi bagi seorang nasistik penolakan itu adalah sebuah penghinaan dan ketika itu terjadi dia merasa berhak untuk menghukum kalian untuk membuat kalian merasa bersalah akan hal tersebut dan silent treatment adalah salah satu hal paling powerful yang dilakukan oleh seorang nasistik selamat menikmati